Bab 1 Bagian 7 Mesin untuk melompat ke kesimpulan Komedian tersohor Danny Kaye punya sebaris lawakan yang saya ingat terus sejak saya remaja. Kaye bicara mengenai seorang perempuan yang tak dia sukai sebagai berikut. Posisi favoritnya adalah di sebelah dirinya sendiri. Dan olahraga favoritnya adalah melompat ke kesimpulan. Saya ingat lawakan itu muncul dalam percakapan pertama dengan Amos Versky mengenai rasionalitas intuisi statistik. Dan sekarang saya percaya Alimut Kaye menawarkan penjabaran yang pas untuk cara sistem satu berfungsi. Melompat ke kesimpulan itu efisien kalau kesimpulan-kesimpulannya kemungkinan benar, besar, dan kerugian akibat kesalahan masih bisa ditanggung. Serta jika lompatan bisa menghemat waktu dan usaha. Melompat ke kesimpulan itu beresiko kalau situasinya tak familiar. Taruhannya tinggi dan tidak ada waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Itulah keadaan ketika kesalahan intuitif mungkin terjadi yang bisa dicegah oleh campur tangan sengaja sistem dua. Pengabayan, Ambiguitas, dan Perdaman Keraguan Apa kesamaan tiga kotak di gambar enam? Jawabannya semuanya ambigu. Hampir pasti Anda membaca isi kotak kiri sebagai ABC dan isi kotak kanan sebagai 12, 13, 14. Tapi unsur tengah di kedua kotak itu persis sama. Anda dapat saja membaca keduanya sebagai A, 13, C, atau 12, B, 14. Tapi Anda tidak melakukannya. Mengapa tidak? Bentuk yang sama dibaca sebagai huruf dalam konteks barisan huruf dan sebagai angka dalam konteks barisan angka. Keseluruhan konteks membantu menentukan penapsiran tiap unsur. Bentuknya ambigu, tapi Anda melompat ke kesimpulan mengenai identitasnya dan tidak menjadi sadar akan ambiguitas yang dituntaskan. Dalam kasus Ann, barangkali Anda membayangkan seorang perempuan yang memikirkan uang berjalan menuju bangunan yang ada kasir dan lemari besinya. Tapi tafsiran yang masuk akal itu bukan satu-satunya yang mungkin. Kalimatnya ambigu. Jika ada kalimat seperti ini sebelumnya. They were floating generally down the river. Anda bakal membayangkan adegan yang sangat berbeda. Kalau Anda baru memikirkan sungai, kata bank dalam bahasa Inggris tidak dihubungkan dengan uang. Tanpa konteks yang tersurat, sistem satu memberikan satu kemungkinan konteks. Kita tahu itu sistem satu karena Anda tidak sadar ada pilihan atau kemungkinan penapsiran lain. Kecuali kalau Anda baru-baru ini bermain perahu di sungai, barangkali Anda lebih sering pergi ke bank daripada mengapung di sungai dan Anda tuntaskan seambiguitas dengan cara demikian. Kalau sedang tak yakin, sistem satu bertaruh pada satu jawaban dan taruhannya di bimbing pengalaman. Aturan bertaruhnya cerdas. Peristiwa terbaru dan konteks terkini paling dipertimbangkan ketika memilih tafsiran. Ketika tidak ada peristiwa terbaru yang teringat, ingatan yang lebih jauh berpengaruh. Salah satu pengalaman Anda yang pertama dan paling teringat adalah membaca ABC, dulu Anda tidak membaca A13C. Aspek terpenting kedua contoh itu adalah bahwa ada pilihan pasti yang dibuat, tapi Anda tidak mengetahuinya. Hanya satu tafsir yang muncul dan Anda tidak pernah sadar mengenai adanya ambiguitas. Sistem satu tidak mengingat pilihan-pilihan yang ditolaknya, bahkan fakta bahwa ada pilihan. Keraguan sadar tidak berada dalam daftar kemampuan sistem satu. Keraguan sadar membutuhkan pertimbangan banyak tafsiran yang saling bertentangan dalam akal budi pada waktu yang sama, dan itu menuntut usaha mental. Ketidakpastian dan keraguan adalah wilayah sistem dua. Bias untuk percaya dan membenarkan Psikolog Daniel Gilbert yang dikenal sebagai penulis buku Stumbling to Happiness pernah menulis esai berjudul Whole Mental System Belief. Di dalamnya, dia mengembangkan teori percaya dan tak percaya yang dia usut sampai ke Pilsub abad ke-17 Baruch Svinoza. Gilbert mengusulkan pemahaman atau satu pernyataan mesti dimulai dengan usaha mempercayai pernyataan itu. Pertama-tama, Anda harus tahu apa kiranya makna gagasan itu kalau gagasan itu memang benar. Barulah Anda bisa memutuskan untuk tak mempercayainya atau tidak. Usaha awal untuk percaya adalah operasi sistem otomatis sistem satu yang melibatkan pembangunan tapsir terbaik yang mungkin atas situasi. Menurut Gilbert, pernyataan yang tidak masuk akal pun akan memancing kepercayaan pada awalnya. Coba lihat contohnya. Ikan makan permen. Barangkali Anda sadar mengenai kesan samar ikan dan permen sebagai proses otomatis ingatan asosiatif yang dibuka untuk mencari kaitan antara dua gagasan yang bakal membuat pernyataan tidak masuk akal bisa dimengerti. Gilbert memandang ketidakpercayaan sebagai operasi sistem dua dan dia menyampaikan percobaan elegan untuk menjelaskan pendapatnya. Peserta diperlihatkan pernyataan-pernyataan tak masuk akal seperti, Dinka adalah api, yang beberapa detik kemudian diikuti satu kata benar atau salah. Ingatan mereka kemudian dites. Pernyataan mana saja yang diberi label benar. Dalam satu kondisi percobaan, peserta diharuskan mengingat angka sambil menjalani tugas. Gangguan terhadap sistem dua punya efek selektif. Orang jadi susah tidak percaya kalimat-kalimat yang salah. Dalam tes ingatan lanjutan, peserta yang terkuras jadi menganggap banyak kalimat yang salah sebagai benar. Tikmahnya cukup penting. Ketika sistem dua sibuk, kita akan percaya hampir segala hal. Sistem satu bisa ditipu dan cenderung ingin percaya. Sistem dua bertanggung jawab atas keraguan dan ketidakpercayaan. Tapi sistem dua kadang sibuk dan sering malas. Memang ada bukti bahwa orang lebih mudah dipengaruhi oleh pesan-pesan kosong persuasif seperti iklan ketika capek dan terkuras. Operasi ingatan asosiatif mendukung suatu bias konfirmasi umum. Waktu ditanya apakah Sam ramah? Contoh perilaku Sam yang teringat akan berbeda dengan yang teringat kalau ditanya apakah Sam tidak ramah? Suatu pencarian bukti pendukung yang sengaja dikenal sebagai strategi tes positif juga merupakan cara sistem dua menguji suatu hipotesis. Berkembalikan dengan aturan-aturan para filsuf sains yang menyarankan untuk menguji hipotesis dengan mencoba menyangal hipotesis tersebut. Orang, seringkali termasuk para ilmuwan, mencari data yang mungkin cocok dengan kepercayaan yang mereka sedang pegang. Bias konfirmasi sistem satu lebih suka menerima saran secara tidak kritis dan membesar-besarkan peluang terjadinya peristiwa ekstrim serta berkemungkinan kecil. Jika ditanya mengenai peluang tsunami menerupak California dalam 30 tahun ke depan, yang Anda bayangkan di kepala kemungkinan besar adalah tsunami sebagaimana yang dikatakan Billboard mengenai pernyataan tidak masuk akal seperti ikan makan permen. Anda akan lawan melebih-lebihkan peluang terjadinya bencana tersebut. Koherensi Emosional Berlebihan Atau Efek Halo Jika suka sikap politik presiden, barangkali Anda suka suara dan penampilan sang presiden juga. Kecenderungan suka atau tidak suka segalanya mengenai seseorang termasuk hal-hal yang tidak Anda amati dikenal sebagai efek halo. Istilah itu sudah digunakan dalam psikologi selama satu abad, tapi belum banyak dipakai dalam bahasa sehari-hari. Itu patut disayangkan, karena efek halo adalah nama yang bagus untuk bias umum yang berperan besar dalam membentuk pandangan kita terhadap orang dan situasi. Efek halo adalah salah satu penyebab cara penggambaran dunia buatan sistem satu lebih sederhana dan koheren daripada kenyataannya. Anda bertemu seseorang perempuan bernama Johan di pesta lalu mendapati dia menyenangkan dan enak diwiajak bicara. Sekarang, nama Johan muncul sebagai seseorang yang dapat diminta menyumbang untuk derma. Apa yang Anda ketahui mengenai sifat murah hati Johan? Jawaban yang benar adalah bahwa Anda tak tahu apa-apa, karena tidak ada alasan untuk percaya bahwa orang yang menyenangkan dalam situasi sosial juga bisa banyak menyumbang. Tapi Anda suka Johan dan Anda akan ingat perasaan menyukai dia ketika memikirkan dia. Anda juga suka kemurah hatian dan orang yang murah hati. Dengan asosiasi, Anda sekarang cenderung percaya bahwa Johan bersifat murah hati. Dan sesudah Anda percaya dia murah hati, mungkin Anda jadi lebih menyukainya dibanding sebelumnya. Karena Anda sudah menambahkan sifat murah hati pada kumpulan sifat baik Johan. Bukti nyata sifat murah hati tak ada dalam cerita Johan, dan kekosongan itu diisi dugaan yang cocok dengan tanggapan emosional terhadap Johan. Dalam situasi lain, bukti mengumpul berangsur-angsur dan tapsiran dibentuk oleh emosi yang terkait kisah pertama. Dalam satu kasus klasik psikologi, Solomon Ash menyajikan deskripsi dua orang dan meminta komentar mengenai keperibadian mereka. Apa pendapat Anda mengenai Alan dan Ben? Alan, cerdas, rajin, impulsif, kritis, keras kepala, suka iri. Ben, suka iri, keras kepala, kritis, impulsif, rajin, cerdas. Jika Anda mirip dengan kebanyakan kita, pendapat Anda terhadap Alan akan lebih baik daripada Ben. Sifat-sifat pertama diurutan mengubah makna sifat-sifat yang muncul belakangan. Sifat keras kepala pada orang-orang yang cerdas dipandang bisa dibenarkan dan malah bisa mendatangkan rasa hormat. Tapi kecerdasan para orang yang suka iri dan keras kepala membuat dia lebih berbahaya. Efek halo juga merupakan contoh ambiguitas yang diredam, seperti kata Bang. Kata sifat keras kepala itu ambigu dan akan ditapsirkan dengan cara yang membuatnya koheren dengan konteks. Sudah ada banyak variasi atas tema penelitian itu. Para peserta di satu penelitian pertama-tama memikirkan tiga kata sifat pertama yang menjabarkan Alan. Lalu, mereka melihat tiga kata sifat terakhir yang katanya milik orang lain. Ketika mereka sudah membayangkan dua individu, para peserta lalu ditanya apakah mungkin ke enam kata sifat itu menjabarkan orang yang sama, dan kebanyakan menganggapnya mustahil. Urutan pengamatan kita terhadap sifat seseorang seringkali ditentukan secara kebetulan. Tapi urutan itu penting, karena efek halo meningkatkan bobot kesan pertama. Kadang sampai semua informasi sesudahnya terabaikan. Pada awal karir saya sebagai profesor, saya menilai ujian SI mahasiswa dengan cara biasa. Saya memeriksa lembar ujian satu demi satu dan membaca semua SI dari satu mahasiswa secara berurutan sambil menilai. Lalu saya menghitung total nilai mahasiswa itu dan melanjutkan ke mahasiswa berikutnya. Akhirnya, saya melihat bahwa nilai yang saya berikan untuk semua SI di satu lembar ujian cenderung seragam. Saya mulai curiga bahwa penilaian saya menunjukkan efek halo, dan pertanyaan pertama yang saya nilai berpengaruh berlebihan pada keseluruhan nilai. Mekanismenya sederhana, kalau saya memberi nilai tinggi ke SI pertama, saya cenderung berprasangka baik kalau sesudahnya saya menemukan jawaban yang tidak jelas atau ambigu. Tampaknya itu masuk akal. Tentunya mahasiswa yang menjawab dengan baik di SI pertama tidak bakal membuat kesalahan konyol di SI kedua. Tapi ada masalah serius dengan cara saya. Kalau satu mahasiswa menulis dua SI, satu bagus dan satu jelek, saya bakal memberi nilai akhir yang berbeda tergantung SI mana yang saya baca lebih dulu. Saya memberitahu para mahasiswa bahwa bobot nilai kedua SI sama, tapi itu tidak benar. SI pertama berpengaruh lebih besar ke nilai akhir daripada SI kedua. Itu tidak bisa diterima. Saya memakai prosedur baru, bukannya membaca satu demi satu lembar ujian, saya membaca dan menilai jawaban pertanyaan pertama dari semua mahasiswa, lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saya tulis semua nilai dibalik lembar ujian supaya saya tidak terpengaruh, bahkan secara tidak sadar waktu saya membaca SI kedua. Tak lama sesudah menggunakan cara baru, saya menyadari sesuatu yang meresahkan. Keyakinan saya sendiri terhadap penilaian saya jadi lebih rendah dibanding sebelumnya. Alasannya saya jadi sering meresahkan ketidaknyamanan yang baru saya rasa. Ketika saya kecewa dengan SI kedua seseorang, mahasiswa ya, dan membalik lembar ujian untuk menulis nilai yang jelek, kadang-kadang saya temukan bahwa saya memberi nilai bagus untuk SI pertama mahasiswa itu. Saya juga perhatikan bahwa saya tergoda untuk mengurangi kesenjangan nilai dengan cara mengubah nilai yang akan saya tulis. Dan saya tulis mengikuti aturan untuk tidak menyerah pada bedaan itu. Nilai yang saya berikan untuk SI-SI satu mahasiswa seringkali sangat jauh berbeda. Ketiadaan koherensi membuat saya tidak yakin dan frustasi. Saya jadi kurang puas dan kurang yakin dengan penilaian saya dibanding dulu, tapi saya tahu itu pertanda baik. Artinya, prosedur baru lebih ampuh. Konsistensi yang tadinya saya nikmati sebenarnya kosong. Konsistensi itu menghasilkan perasaan kemudahan kognitif. Dan sistem dua saya dengan malas menerima saja nilai akhirnya. Dengan membiarkan diri saya sangat dipengaruhi pertanyaan pertama ketika menilai pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya menghindar dari kesenjangan yang muncul ketika mahasiswa menjawab bagus di beberapa pertanyaan dan jelek di pertanyaan lain. Ketidak konsistenan tak nyaman yang terungkap waktu saya mengganti cara itu nyata. Karena menunjukkan tidak memadainya satu pertanyaan saja untuk menilai semua yang diketahui mahasiswa dan tidak bisa diandalkannya penilaian saya. Prosedur yang saya pakai untuk menjenakan efek halo sesuai dengan satu percik umum. Lepaskan kaitan dari kesalahan. Untuk mengerti cara kerja prinsip itu, bayangkan ada banyak pengamat yang melihat satu stopless yang penuh berisi uang logam. Lalu mereka diminta menebak jumlah uang logam dalam stopless. Sebagai mana dijelaskan James Shurowiski dalam buku larisnya The Wisdom of Crowds. Dalam tugas seperti itu, individu mengerjakannya dengan buruk, tapi kumpulan individu mengerjakan dengan baik. Beberapa orang menebak terlalu tinggi, lainnya menebak terlalu rendah. Tapi kalau banyak tebakan dihitung rata-ratanya, rata-rata itu cenderung tepat. Mekanismenya jelas, semua orang melihat stopless yang sama, dan tebakan mereka semua punya dasar yang sama. Di pihak lain, kesalahan yang dibuat satu orang tidak terkait kesalahan orang lain. Dan tanpa adanya biasis sistematik, rata-rata semua kesalahan adalah nol. Tapi ajaibnya, penghilangan kesalahan hanya bisa terjadi kalau pengamatan terjadi secara independen dan kesalahan tidak saling terkait. Jika para pengamat memiliki bias yang sama, perhitungan rata-rata tebakan tidak akan menghilangkan kesalahan. Kalau para pengamat dibiarkan saling mempengaruhi, ukuran sampel jadi mengecil dan ketepatan tebakan kelompok berkurang. Untuk mendapat informasi paling berguna dari banyak sumber bukti, Anda harus coba membuat sumber-sumber itu tidak saling berhubungan. Aturan itu termasuk prosedur kerja polisi. Kalau ada banyak saksi suatu peristiwa, mereka tidak diperbolehkan membicarakannya satu sama lain sebelum memberikan kesaksian. Tujuannya bukan hanya mencegah saksi-saksi saling bersekongkol, melainkan juga mencegah saksi termengaruh saksi lain. Saksi-saksi yang membicarakan pengalaman mereka akan cenderung membuat kesalahan yang sama dalam kesaksian, sehingga mengurangi nilai informasi yang mereka berikan, mengurangi yang berlebihan dari sumber informasi itu selalu baik. Prinsip pertimbangan independen dan kesalahan tak berkaitan bisa langsung diterapkan dalam rapat, suatu kegiatan yang sering dilakukan para eksekutif di organisasi. Satu aturan sederhana bisa membantu. Sebelum satu masalah dibahas, semua yang hadir dalam rapat sebaiknya diminta menulis singkat pendapat mereka. Prosedur ini menampung berbagai pengetahuan dan pendapat diantara yang hadir. Kebiasaan diskusi terbuka memberi terlalu banyak porsi kepada mereka yang membicarai lebih dulu dan tegas, yang menyebabkan orang lain membeli ikut mereka. Apa yang Anda lihat, itulah yang ada. Salah satu kenangan pakurit saya dari tahun-tahun pertama bekerja bersama Amos adalah satu lawakan yang dia suka lakukan. Meniru seorang profesor yang mengajarinya filsafat, Amos menggerutu dalam bahasa Ibrani berlogat Jerman. Kamu tidak boleh lupa Rimat of the East. Arti kalimat yang dikatakan profesornya tidak pernah jelas buat saya. Juga buat Amos, saya kirap. Tapi lawakan Amos selalu ada intinya. Dia teringat kalimat itu, dan kemudian saya juga. Kapan saja kami menemukan ketidakseimbangan antara cara pikiran kita memperlakukan informasi yang tersedia, langsung, dan informasi yang belum kita punyai. Satu ciri penting mesin asosiatif adalah hanya mewakili gagasan yang aktif. Informasi yang tidak diambil dari ingatan, bahkan secara tak sadar, sama saja dengan tidak ada. Sistem satu sangat hebat dalam membangun cerita terbaik yang membuat gagasan-gagasan yang sedang aktif. Tapi, tidak melibatkan informasi yang tidak dipunyainya. Ukuran keberhasilan sistem satu adalah koherensi cerita yang dibuatnya. Jumlah dan mutu data yang menjadi dasar cerita itu tidak penting. Kalau informasi hanya sedikit, dan ini sering terjadi, sistem satu beroperasi sebagai mesin untuk melompat ke kesimpulan. Perhatikan yang berikut. Apakah Mindy akan menjadi pemimpin yang baik? Dia cerdas dan kuat. Satu jawaban langsung datang di kepala Anda. Dan jawabannya, iya. Anda memilih jawaban terbaik berdasarkan sedikit informasi yang tersedia. Tapi Anda terburu-buru. Bagaimana kalau dua kata sifat berikutnya itu korup dan kejam? Catat apa yang tidak Anda lakukan sewaktu Anda berpikir mengenai Mindy sebagai pemimpin. Anda tidak memulai dengan bertanya, Apa yang perlu saya ketahui sebelum saya membentuk pendapat mengenai kualitas kepemimpinan seseorang? Sistem satu bekerja sendiri sejak kata sifat pertama. Cerdas itu baik. Cerdas dan kuat itu baik sekali. Itulah cerita terbaik yang bisa dibuat dari dua kata sifat, dan sistem satu menyampaikannya dengan kemudahan kognitif. Cerita itu akan diperbaiki kalau informasi baru datang. Misalnya kalau Mindy korup. Tapi tidak ada menunggu, dan tidak ada ketidaknyamanan subjektif, dan tetap ada bias yang menyukai kesan pertama. Kombinasi sistem satu yang mencari koherensi dan sistem dua yang malas, berarti sistem dua akan menyetujui banyak kepercayaan intuitif, yang mendekati kesan yang dihasilkan sistem satu. Tentu saja, sistem dua juga bisa melakukan pendekatan lebih sistematis dan hati-hati terhadap bukti, serta memeriksa banyak hal sebelum membuat keputusan. Misalnya Anda mau membeli rumah. Anda akan sengaja mencari informasi yang belum Anda miliki. Tapi sistem satu diperkirakan mempengaruhi juga keputusan yang hati-hati. Masukan sistem satu tidak pernah berhenti. Melompat ke kesimpulan berdasarkan bukti terbatas itu penting bagi pemahaman atas pemikiran intuitif, dan seringkali muncul dalam buku ini sehingga saya akan gunakan singkatan panjang untuknya. We see yati yang kepanjangannya, What you see is all there is. Apa yang Anda lihat, itulah yang ada. Sistem satu sangat tidak peka terhadap kualitas serta kuantitas informasi yang menghasilkan kesan dan intuisi. Amos bersama dua mahasiswa pasca sarjananya di Stanford melaporkan sesatu penelitian yang langsung menyentuh wisiat, mengamati reaksi orang yang diberi bukti sepihak dan mengetahuinya, peserta percobaan disodori skenario hukum sebagai berikut. Pada 3 September, penggugat David Thornton, wakil serikat buruh berumur 43 tahun, hadir di Drifty Drugstore untuk kunjungan rutin. Sepuluh menit sesudah dia datang, seorang manajer toko menemuinya dan berkata dia tidak bisa lagi bicara dengan karyawan anggota serikat buruh di dalam toko. Dia harus menemui mereka di luar ketika mereka istirahat. Aturan itu diperbolehkan dalam kontrak serikat buruh dengan Drifty Drug tapi sebelumnya tidak pernah diterapkan. Waktu Mr. Thornton menolak, dia diberitahu bahwa dia harus ikut aturan atau pergi atau ditangkap. Mr. Thornton lalu berkata kepada manajer bahwa selama ini dia diperbolehkan berbicara dengan karyawan di dalam toko sampai 10 menit, selama tidak mengganggu urusan pekerjaan dan dia lebih suka ditangkap daripada mengubah prosedur kunjungan rutin. Manajer lalu memanggil polisi yang kemudian memborgol Mr. Thornton karena masuk tanpa izin. Sesudah dia diproses dan ditahan sebentar, tuduhan terhadapnya dicabut. Mr. Thornton lalu mengubat Drifty Drug untuk penahanan tanpa izin. Selain latar belakang itu, yang dibaca semua peserta, kelompok-kelompok peserta membaca presentasi pengacara kedua pihak. Pengacara serikat buruh tentu menjabarkan pemahak penahanan itu sebagai upaya intimidasi. Sementara pengacara toko menyatakan bahwa pembicaraan serikat buruh di toko merupakan gangguan dan manajer sudah bertindak sesuai aturan. Beberapa peserta mendengar argumen kedua pihak. Seperti juri, para pengacara tidak menambah informasi berguna yang tak dapat disimpulkan dari cerita latar belakang. Para peserta tahu akan keadaannya dan mereka yang hanya mendengar satu pihak bisa saja membayangkan argumen pihak lawannya. Namun, penyajian bukti sepihak punya efek sangat menonjol bagi pertimbangan. Lagi pula, para peserta yang melihat bukti sepihak lebih yakin dengan keputusan mereka daripada yang melihat bukti kedua pihak. Itulah yang bisa diperkirakan jika keyakinan yang dialami orang ditentukan oleh koherensi cerita yang mereka buat dari informasi yang tersedia. Yang penting bagi cerita yang bagus adalah konsistensi informasi, bukan kelengkapan. Anda akan sering mendapati bahwa kalau kita tahu hanya sedikit, kita lebih mudah mencocokkan semua yang kita tahu ke dalam pola yang koheren. Kuih siati memudahkan tercapainya koherensi dan kemudahan kognitif yang menyebabkan kita menganggap benar suatu pernyataan. Kuih siati menjelaskan mengapa kita bisa berpikir cepat dan bagaimana kita bisa mengerti informasi tak lengkap dalam dunia yang rumit. Cerita koherensi yang kita buat seringkali cukup dekat dengan realitas untuk mendukung tindakan yang masuk akal. Tapi saya akan menunjukkui siati juga untuk menjelaskan satu daftar panjang bias pertimbangan dan pilihan yang mencakup hal-hal berikut. Terlalu percaya diri Seperti disiratkan dalam aturan wisati, kuantitas dan kualitas bukti tidak banyak dianggap dalam kepercayaan diri subjektif. Keyakinan orang terhadap kepercayaannya sebagian besar bergantung pada kualitas cerita yang bisa mereka sampaikan mengenai apa yang mereka lihat, biarpun mereka hanya melihat sedikit. Seringkali kita gagal memikirkan kemungkinan bahwa bukti yang seharusnya penting untuk pertimbangan kita itu belum ada. Apa yang kita lihat, itulah yang ada. Selanjutnya, sistem asosiatif kita cenderung mendekati pola aktivasi yang koheren serta meredam keraguan dan ambiguitas. Efek Pembingkaian Berbagai cara menyajikan informasi yang sama seringkali menimbulkan emosi yang berbeda. Pernyataan bahwa peluang bertahan hidup satu bulan sesudah operasi adalah 90% lebih menenteramkan hati daripada pernyataan yang setara bahwa peluang kematian satu bulan sesudah operasi adalah 10%. Dengan cara yang sama, daging olahan yang disebut 90% bebas lemak lebih menarik daripada kalau disebut 10% lemak. Kesetaraan kedua macam kalimat itu jelas, tapi orang biasanya hanya melihat satu versi, dan hanya yang dilihatnya itulah yang dianggap ada. Pengabayan nilai dasar Ingatlah kembali Steve, orang yang berjiwa lembut dan rapi yang sering dianggap seorang pustakawan. Penjabaran kepribadiannya menonjol dan jelas, dan walau Anda pasti tahu ada lebih banyak petani daripada pustakawan, fakta statistik itu hampir pasti tak terpikir oleh Anda ketika Anda pertama kali memikirkan pertanyaannya. Apa yang Anda lihat, itulah yang ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.